Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak semua Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat Nah bertemu lagi dengan Pak TW Oke kali ini kita akan membahas tentang makanan sebagai sumber energi Nah kalau anak-anak perhatikan pada gambar tersebut kita bisa lihat Nah ini ada makanan yang apabila nanti makanan ini dikonsumsi oleh manusia Maka makanan ini nanti akan berubah menjadi sumber energi Untuk kita gunakan dalam berbagai aktivitas Yang antaranya bisa kita gunakan untuk berolahraga energi itu Energi juga bisa dipakai untuk berpikir atau belajar Untuk bekerja dan lain sebagainya Nah kenapa demikian? Karena zat makanan itu memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk menghasilkan energi Di antaranya ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak Oke kita akan bahas satu persatu tentang ketiga zat makanan tersebut Nah yang pertama adalah karbohidrat Oke Karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang terkonsumsi atas unsur-unsur Di antaranya ada karbon, hidrogen, dan oksigen Nah kita lihat apa saja makanan yang banyak menghasil karbohidrat Di antaranya ada beras, ada jagung, ada kentang, ada gandum, umum biat Nah ini digambar bisa anda perhatikan Ada beras, gandum, jagung, kentang Kemudian buah-buahan yang rasanya manis Serta ujung biat Nah ini semua adalah zat makanan penghasil karbohidrat Nah kita lihat berapa nilai karbohidrat Berapa energi yang dihasilkan oleh karbohidrat Dalam satu gram karbohidrat Itu nilainya setara dengan 4 kilokalori Nah jadi 4 kilokalori itu dapat dihasilkan dari satu gram karbohidrat Oke berikutnya ada protein Nah protein juga memiliki unsur-unsur atau mengandung unsur-unsur Di antaranya ada karbon, ada hidrogen, kemudian ada oksigen, dan ada nitrogen Terkadang juga mengandung unsur pospor dan sulfur ya Kemudian kita lihat bahan makanan apa saja yang banyak mengandung protein Di antaranya protein itu ada 2 macam Kalau yang berasal dari hewan disebut protein hewani Dan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati Nah kita lihat protein hewani itu di antaranya Itu dikandung di dalam daging Kemudian ikan, telur juga sebagai sumber protein hewani, susu, dan keju Lalu kemudian protein nabati itu contohnya dari kacang-kacangan Kemudian dari tahu, tempe, dan gantung Nah disini kita bisa lihat ya gambar-gambarnya Nah apa saja fungsi protein itu selain sumber makan, sumber energi Ternyata protein juga selain super energi Dia juga berperan sebagai pembangun sel jaringan tubuh Dan juga pengganti sel tubuh yang rusak Nah jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui Zat makanan yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi Oke, nah ada baiknya kita mempelajari ini sehingga kita mengetahui Agar kita dapat memaksimalkan zat makanan itu untuk kebutuhan tubuh kita Oke, kita lihat yang ketiga ada lemak Lemak juga sama, unsur yang dikandungnya diantaranya ada karbon, hidrogen, dan oksigen Nah jumlah kalori yang dikandung oleh lemak Dalam 1 gram lemak mengandung sekitar 9 kilokalori 9 kilokalori per gramnya Nah apa bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya Sama ya, kayak protein tadi Kalau lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewan Ini diantaranya adalah keju, kemudian ada susu, ada daging, ada kuning telur, ada daging bebek Sedangkan yang berasal dari tumbuhan, lemak nabati Itu bisa dari kelapa, kemudian dari kemiri, dari kacang-kacangan, serta dari buah albutan Oke Nah berikutnya transformasi energi dalam sel Artinya transformasi ini adalah perubahan ya Perubahan energi yang berlangsung di dalam sel kita Bisa berubah dari energi potensial Berubah energi kimia, makanan menjadi energi panas atau menjadi energi kinetik Yang berlangsung di dalam aktivitas tubuh kita Nah yang pertama ada transformasi yang dilakukan oleh chlorophyll ya Chlorophyll kita tahu adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan chloroplast Nah kita bisa lihat disini Ini daun, kemudian kalau kita ambil bagian daun akan terlihat seperti ini di bawah mikroskop Kemudian kalau kita perbesar lagi Ini bagian mesopilnya ini Bagian mesopilnya Itu yang terdiri dari mesopil palisada dan mesopil spons ini Ini kalau kita perbesar akan terlihat chloroplast seperti ini Kemudian chloroplast ini kalau kita perbesar lagi akan nampak seperti ini Oke Nah inilah kandungan daripada chloroplast tersebut yang di dalamnya terdapat zat hijau daun atau chlorophyll Nah chlorophyll ini berperan penting dalam proses fotosintesis Kemudian energi radiasi matahari yang ditangkap oleh chlorophyll berbungsi melancarkan proses fotosintesis Nah jadi sangat penting ya dalam proses fotosintesis itu ada cahaya matahari Nah jadi laju fotosintesis itu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah intensitas cahaya Semakin tinggi intensitas cahaya maka semakin tinggi pula laju fotosintesis yang terjadi Nah energi yang ditangkap, energi matahari tadi yang ditangkap oleh chlorophyll itu dimanfaatkan untuk proses fotosintesis tersebut Nah proses itu adalah proses untuk memetabolisme atau mereaksikan zat-zat yang diserap oleh tumbuhan Di antaranya adalah karbon dioksida serta hidrogen dioksida atau air ya H2O untuk dirubah menjadi glukosa Nah glukosa ya atau karbohidrat Selain menghasilkan glukosa Fotosintesis itu juga akan mereaksikan atau menghasilkan oksigen Nah jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya Diubah menjadi energi potensial dan energi kimia ungi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya Jadi kita bisa lihat transformasi energi yang berlangsung atau yang dilakukan oleh chlorophyll itu adalah merubah Energi matahari itu menjadi energi potensial dan energi kimia ungi Jadi ada transformasi, ada perubahan energi yang berlangsung di chlorophyll tersebut Nah kemudian yang kedua ada transformasi energi oleh mitokondria Nah mitokondria ini adalah salah satu organel sel ya Organel sel yang memiliki peranan yaitu respirasi sel Nah di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemah Jadi berlangsung di sini ya Karbohidrat, protein, dan lemah itu akan dirubah Energi yang terkandung di dalamnya Energi kimia tentunya itu akan dirubah di dalam mitokondria Nah dirubah menjadi energi apa? Menjadi energi panas, energi kinetik nantinya dan lain sebagainya Nah mitokondria ini banyak dijumpai pada sel otot makhluk hidup dan sel sarap Nah jadi energi kimia tadi di dalam mitokondria yang banyak terdapat pada jaringan atau sel-sel otot dan sel sarap itu Dirubah menjadi energi kinetik misalnya energi gerak pada sel otot Atau energi panas ya Bisa juga dirubah menjadi energi panas Nah itu bentuk-bentuk perubahan energi yang berlangsung di dalam mitokondria Nah kemudian metabolisme sel Oke kita lihat ada dua macam metabolisme sel ya Yaitu ada anabolisme dan ada katabolisme Kita lihat dulu Apa perbedaan mendasar dari kedua proses metabolisme Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup Nah jadi ini merupakan proses kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup Baik tubuh tumbuhan, ewan maupun di dalam tubuh manusia Metabolisme disebut reaksi enzimatis Karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim Jadi disebut juga reaksi enzimatis karena dia memang memanfaatkan enzim dalam prosesnya Enzim selalu melibatkan enzim makanya disebut reaksi enzimatis Nah metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan Atau sintesis atau anabolisme Nah ini anabolisme adalah reaksi pembentukan Maksudnya bagaimana reaksi pembentukan itu Kita perhatikan Awalnya dari molekul-molekul kecil Kemudian molekul-molekul kecil ini dibentuk menjadi molekul-molekul yang lebih besar lagi Dari molekul kecil Kemudian dibentuk menjadi molekul lebih besar lagi dengan bantuan energi Jadi energi dengan molekul-molekul kecil akan menghasilkan molekul yang besar Itulah yang disebut dengan anabolisme Contohnya adalah fotosintesis Dan reaksi yang kedua adalah katabolisme atau penguraya Nah ini kebalikannya Kalau tadi anabolisme itu adalah Membentuk molekul yang besar Dari energi dan molekul yang kecil bergabung Membentuk molekul yang besar Sedangkan katabolisme kebalikannya Adalah menguraikan molekul yang besar ini Diuraikan menjadi energi dan molekul yang lebih kecil lagi Jadi satu reaksi pembentukan anabolisme Yang satu reaksi pengurayan atau katabolisme Contohnya adalah respirasi Nah enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur Jadi enzim itu berfungsi untuk mempercepat Mempercepat tahapan reaksi secara selektif Oke makanya enzim selalu dilibatkan dalam setiap metabolisme Yang berlaku di dalam tubuh makhluk hidup Oke Nah Kita lihat tadi contohnya Ini fotosintesis adalah Contoh daripada anabolisme Atau proses pembentukan Molekul yang lebih besar Fotosintesis Merupakan perubahan energi Cahaya Menjadi energi innya Dalam bentuk glukosa Perubahan energi Cahaya menjadi energi innya Dalam bentuk glukosa Sumber energi cahaya alami Adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampah Dari ungu sampai merah Inframerah dan buruk ungu Tidak digunakan Jadi Ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis Pada proses fotosintesis Yang terjadi dalam daun Terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O Dan Karpon dioksida Dibantu oleh cahaya matahari Yang diserap oleh klorofil Menghasilkan oksigen dan glukosa G6H12O6 Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis Sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan Kita lihat Yang mana tadi yang dimaksud dengan Anabolisme atau reaksi pembentukan Kita lihat ya Ini molekul-molekul yang lebih kecil Karbon dioksida dengan air Terdiri dari Dua jenis unsur Karbon dan oksigen Ini juga terdiri dari Dua jenis unsur Hidrogen dan oksigen Nah kemudian Ini direaksikan Kedua molekul ini Direaksikan Dengan bantuan cahaya matahari Yang ditangkap oleh klorofil Dibentuk Dibentuk menjadi molekul yang lebih kompleks lagi Molekul yang lebih besar lagi Nah dari awalnya hanya masing-masing dua unsur Sekarang sudah terbentuk tiga jenis unsur Ada karbon Ada hidrogen Dan ada oksigen Jadi molekul ini Merupakan molekul yang lebih kompleks dari sebelumnya Jadi ini dibentuk dari molekul-molekul yang lebih kecil Dibantu dengan energi cahaya Oke Nah inilah yang disebut dengan Anabolisme atau reaksi pembentukan Kemudian contoh pada reaksi katabolisme atau pengurayan Adalah respirasi Nah respirasi itu sendiri merupakan proses pembebasan Pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia Dengan menggunakan oksigen Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan Seperti sintesis atau anabolisme Gerak dan pertumbuhan Nah jadi tadi ada contoh ya Respirasi yang berlangsung di dalam mitokondria Salah satu organel yang terdapat di dalam sel Itu peranannya adalah respirasi sel Nah maksudnya Fungsi daripada mitokondria itu adalah untuk membebaskan energi yang tersimpan di dalam sumber makanan Berupa karbohidrat, protein, dan lemak Nah bagaimana? Sekarang kita mau lihat Apa yang dimaksud dengan reaksi katalis Reaksi katabolisme tadi yaitu Pengurayan Nah kita lihat Glukosa adalah sumber makanan Yang di dalamnya terkandung energi Nah glukosa ini merupakan Molekul yang kompleks Terdiri dari tiga jenis unsur C yang berjumlah unsur karbonnya ada 6 Unsur hidrogennya ada 12 Oksigennya ada 6 Kemudian direaksikan dengan Oksigen Oke direaksikan dengan oksigen Nah dipecah lah ini Dipecah Diuraikan menjadi molekul yang lebih kecil Yaitu air H2O dan CO2 Atau karbon dioksida Nah kemudian Dihasilkan juga energi Nah energi ini lah yang mau dilepaskan dari Proses respirasi tadi Pembebasan energi Oke Nah jadi Reaksi seperti ini Disebut dengan Reaksi katabolisme Atau reaksi Pengurayan Oke anak-anak Cukup sekian mungkin Pembahasan dari Bapak Jika ada pertanyaan Yang ingin disampaikan Silahkan Tulis di kolom komentar Tentu jangan lupa untuk Like dan subscribe Channel ini Kemudian Di share ke teman-teman kalian Agar Semuanya bisa belajar Dengan baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati